Tidak ada waktu untuk menunggu, kita harus bergerak cepat merestorasi hutan mangrove di pesisir Teluk Jakarta. Apa yang sudah dilakukan pemerintah untuk melindungi hutan mangrove yang tersisa? Masih adakah secuil harapan? Si tanah, si bibit. Hmm, jadinya ono. Namanya ayat. Pekerja harian lepas atau PHL ini gesit menerobos tanaman mangrove untuk membersihkan gulma atau tanaman pengganggu. Nyemplung kerawa sudah biasa bagi ayat. Ia mau berkotor-kotor untuk membersihkan sampah. Ini memang pekerjaan sehari-hari ayat. Ya, sehari-hari. Bahkan seringkali tanpa waktu libur. Oh itu sudah kewajiban. Karena mangrove tumbuhnya di atas air, kita harus samprin mereka. Itu sudah risiko. Bapak sayang sama mangrove? Oh sayang sekali. Sangat sayang. Pokoknya... Sesayang apa sama mangrove? Oh lebih-lebih dari istri saya. Ayat merawat kawasan ekowisata mangrove Angke Kapu seluas 95,5 hektare ini hanya bersama seorang kawannya. Pekerjaan yang sama dilakukan Suchita sejak tahun 90-an. Suchita bertanggung jawab merawat hutan lindung seluas 44,76 hektare. Lagi-lagi, hanya dua orang yang bertugas di wilayah ini. Bertemu dengan hewan liar seperti kera ekor panjang hingga buaya sudah menjadi kesehariannya. Saking akrabnya, indukan kera ekor panjang dinamainya si jager dan bewok. Kalau ketemu jager sama kawan-kawan? Ya, biasa. Akur. Saling, apa ya, ibaratnya saling bercanda lah. Kadang-kadang kalau nggak ketemu sama rombongan jagur bewok, ya kita kangen. Kalau anggaran perawatan dari mangrove, tidak ada anggaran. Ya itu saja, Pak. Karena mereka sudah digaji, makanya saya di sini ditekankan. Sama yang baru masuk melamar juga, tidak menungkut uang lembur, tidak menungkut upah lain-lainnya. Kondisi lahan mangrove di negeri kita sudah darurat. Sedikitnya 1,8 juta hektare mangrove, kondisinya rusak. Agustus 2017 lalu, pemerintah lewat Kementerian Bidang Perekonomian menerbitkan beleid ihwal pengelolaan ekosistem mangrove nasional. Targetnya, di tahun 2045 mendatang, sebanyak 3,49 juta hektare hutan mangrove kita sudah berfungsi baik. Nah, penelaman mangrove ini harus dilakukan dengan program terpadu, nggak bisa juga main-main lagi. Dan tidak bisa hanya Indonesia. Karena negara lain juga mau pengen bantu, karena ini masalahnya, ya kita kan memberikan bantuan karbon ke dunia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan salah satu tulang punggung penyelamatan mangrove. Lalu, apa yang akan dikerjakan kementerian yang dipimpin Siti Nurbaya ini? Saat ini, Kementerian KLHK itu akan meluncurkan program rehabilitasi mangrove dengan 10 ribu pohon tersebut ya, yang sebagai pemicu ya, di 10 kota. Manggrove harus dari selera sih, rehabilitasi. Kalau tidak, permasalah lingkungan akan tambah parah. Perlakuan khusus di pesisir DKI Jakarta juga harus dilakukan. Sebab, secara geografis, hutan lindung berada persis di sebelah selatan kawasan Pulau Reklamasi C dan D. Pertama, harus pasang skul, harus tetap jalan. Jangan di blok gitu. Terus kedua, harus ada penanganan sampah. Nah, di sini itu sangat penting, karena mangrove itu memerlukan pencampuran air tawar dengan air laut. Jika pemerintah masih di tingkat rencana, yayasan restorasi mangrove Indonesia bergerak lebih cepat. Mereka menata kawasan mangrove di ujung timur Marunda. Meski tidak seberapa dibandingkan panjang pesisir Jakarta, langkah yayasan ini patut diacungi jempol. Oke, ini mangrove yang ditanam oleh yayasan mangrove. Beberapa klaster, kami pola pernah namanya klaster. Ini ditanam oleh banyak relawan. Mangrove ini punya kekehasan, tapi tidak ada yang memiliki. Fungsinya banyak, tapi tidak ada yang peduli. Kalau semuanya orang bergerak ke darat, tidak ada yang memikirkan wilayah pesisir, maka pesisir akan semakin habis. Demikian Indep kali ini. Saya Carlos Michael. Sampai jumpa di Indep episode yang akan datang. Terima kasih telah menonton!